Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel Syahat Pembelajar Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang Google Classroom khusus akun G Suite Jadi untuk akun G Suite ini tidak semua pengguna Gmail bisa masuk menjadi anggota kelas Seperti kita tahu bahwa G Suite ini adalah akun yang berekstensikan dengan domain sekolah Nah, perhatikan ini contohnya admin at seman2 bayan.sc tadi ini adalah contoh akun GSE Nah, untuk akun GSE Google Classroom ini tidak sembarangan orang bisa menjadi student atau menjadi peserta di kelas Google Classroom Nah, untuk itu agar semua orang bisa masuk ke kelas harus di setting terlebih dahulu Oke, baiklah bagaimana cara men-setting Awali dengan masuk ke admin Kita enter Nah, ini masuk ke admin G Suite Misalkan Saya punya G Suite ini Saya masukkan sandi Kita tunggu beberapa saat sampai berhasil login ke admin G Suite Nah, untuk men-setting Google Classroom agar semua orang bisa masuk di luar akun SMA 1 Tanjung Maka langkah pertama adalah klik aplikasi Berikutnya klik G Suite Berikutnya klik Google Classroom Berikutnya klik Class Settings Nah, yang perlu di edit adalah About Class Membership Kita klik Kita klik saja Nah, di sini defaultnya adalah user in your domain only Nah, supaya semua orang bisa masuk di luar domain di luar SMA 1 Tanjung Maka klik any user Pilih any user yang ini juga begitu Klik any G Suite class Artinya semua domain di luar domain SMA 1 Tanjung bisa masuk menjadi member atau menjadi student di kelas itu Kemudian klik simpan Nah, sekarang sudah selesai kita mengatur teman setting Google Classroom khusus G Suite Berarti kan ini adalah akun G Suite ya Fadkur at SMA 1 Tanjung.sch.id Oke, sampai di sini cara men-setting Google Classroom khusus G Suite Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih